Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang berbahagia kembali lagi kita bersama di Belajar Islam Kali ini kita sudah di bulan Ramadan Alhamdulillah kita semua bisa kembali menjalankan ibadah di bulan yang berkah ini Untuk itu saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Bakir Bang Bakir apa kabar? Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Dan saya juga ditemani seorang bintang tamu cantik Ibu muda Dian Sasrawardoyo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa karena ini adalah bulan Ramadan Bulan yang penuh berkah Tentunya kita seperti mendapatkan hadiah dari Allah Nah Bang Bagir Dalam Tasawuf Kita melihat Ramadan ini bukan cuma sekadar Puncak dari Kita mendapatkan berkah, pahala dan segala macam gitu ya Bisa gak diceritakan sedikit tentang Bagaimana Pak Tasawuf melihat Ramadan Sebagai hadiah Bismillahirrahmanirrahim Biasanya kalau orang bicara tentang bulan Ramadan Pasti akan bicarakan tentang puasa juga Tapi kalau kita lihat di dalam Al-Quran Justru agak tidak seperti itu Karena Al-Quran ketika bicara tentang bulan Ramadan Itu sering melibatkan turunnya Al-Quran Nuzul Al-Quran Bahkan Allah menyatakan Bulan Ramadan ini menjadi mulia Karena adanya Al-Quran Kehadiran Al-Quran yang menyebabkan Bulan ini jadi mulia gitu Bukan karena puasanya Jadi ada Kalau kita lihat dari dua sisi Sisi manusia dan sisi Tuhan Kalau dari sisi manusia Dia punya respons Terhadap turunnya Al-Quran Tuhan Dari sisi Tuhan Tuhan menurunkan Al-Quran Tapi manusia harus respon Kepada turunnya Al-Quran itu Dengan berpuasa Nanti akan Saya akan jelaskan puasa Dalam konteks Tasawuf itu apa Kemudian satu lagi yang Yang jarang dibahaskan Itu tentang ruang dan waktu Tasawuf sangat melibatkan ruang dan waktu Dalam perjalanan spiritual Bahkan kesadaran spiritual itu Tidak bisa kita abaikan ruang dan waktu Karena dia mempengaruhi jiwa kita Ketika kita berada di dalam satu ruang yang berisik Kita tidak bisa bermeditasi Kita tidak bisa tenang Ada waktu yang tidak tepat juga begitu Jadi dalam Tasawuf Ada sesuatu yang dipanggil sebagai Sacred space and sacred time Ruang yang sakral Dengan waktu yang sakral Jelas bulan Ramadan adalah Waktu yang sakral Dan kesakralan waktu ini Karena kehadiran Al-Quran Kehadiran Al-Quran juga adalah kehadiran Tuhan Seperti itu Maka itu bulan ini atau waktu ini menjadi sakral Of course ada beberapa implikasi dari kesakralan ini Kesakralan ini atau kehadiran Tuhan dalam waktu ini Sebenarnya adalah dari kasih sayang Tuhan From God's compassion gitu Dan kasih sayang ini ketika tampil pada waktu Tertentu ini jiwa yang masuk dalam waktu ini Atau jiwa yang berpartisipasi dalam waktu ini Akan mempunyai potensi yang lebih luas Untuk melakukan sesuatu misalnya Kalau kita lihat Mau sholat terawih itu di luar bulan Ramadan Susah banget Bahkan sholat yang biasa aja Tapi di bulan Ramadan 21 rakan itu bisa dilakukan Atau berpuasa Di luar bulan Ramadan Susah kan Ya benar Especially ibu-ibu kan Kalau mau ganti Mau bayar itu agak susah banget Padahal satu hari atau dua hari aja Tapi 30 hari bisa lakukan Itu namanya kasih sayang Tuhan God's divine compassion Yang disampaikan kita bisa merasakan kehadiran kasih sayang And it is easier Lebih mudah untuk kita lakukan itu semuanya Itu yang sebenarnya dinamakan barokah Di bulan Ramadan That is the barokah Bagaimana Mbak Dian Aku merasa denger kayak gini Aku jadi lebih masuk akal buat aku Soalnya selama ini Kayaknya penjelasan yang biasanya aku dapet tuh Lebih kayaknya Tergantung kitanya Terlalu formal gimana ya Dan kayaknya penjelasan selama ini tuh Gak pernah bisa benar-benar masuk ke logic I think what Pak Bakir just said to us Just now tuh benar-benar masuk Masuk banget secara logis Sampai it makes sense gitu Tadi malaku pengen nanya sedikit ya Pak Bakir Kalau misalnya jiwa yang Apa tadi Jiwa yang ada di ruang dan waktu gitu ya Tapi jiwa kita apa jiwa Tuhan sih? Gimana sih? Sebenarnya Pertama kita harus lihat Hubungan antara jiwa kita dengan jiwa Tuhan Jiwa kita akan terlihat jauh Atau punya jarak Ada distance between God and man itu Ketika tidak ada kesadaran Semakin kita tidak sadar itu distance Gimana? Semakin tidak sadar itu distance Kita menjauh dengan Tuhan Seperti ini Ketika kita bicara dekat dengan jauh Ada tiga macam dekat dan jauh Ada dekat dan jauh waktu Ada dekat dan jauh ruang Ada dekat dan jauh kesadaran Dekat dan jauh waktu ketika orang tanya Kamu di mana? Aku lima menit sampai Five minutes Itu dekat Aku lagi dua jam sampai Itu jauh Itu dekat dan jauh dari segi apa? Time Temporal Nearness and distance Ada yang dekat dan jauh dari segi ruang Kamu di mana? Aku satu meter di depan kamu Itu dekat dari segi ruang Aku satu kilometer jauh dari kamu Tapi yang ketiga ini Yang ketiga ini Yang justru yang paling esensial Substansial dalam tasawuf Itu dekat dan jauh dari segi kesadaran Bisa aja Kalau kita lihat zaman sekarang kan Orang ke cafe dan sebagainya Suami istri Pasangan duduk bareng Time and space dekat Dari segi ruang dekat Dari segi waktu pun Dekat Dia ada at the same time Tapi di tempat pun at the same time Tapi dia using the blackberries gitu kan Dan ini pakai bebenya Jadi dua-duanya tidak saling sadar Tidak saling sadar Itu ketika dalam Al-Quran Atau dalam agama bilang Mendekatkan diri pada Tuhan Mana kesadaran kita Bukan ruang dan waktu Nah ini bang Kita masih dalam ruang dan waktu Makanya kita jedak sebentar dulu ya Sampai kita akan membahas tentang Jauh dan dekat dalam hal kesadaran Pemirsa jangan kemana-mana Tetap bersama kami di Belajar Islam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!